Ya bertemu lagi bersama saya Hindara di channel saya Hindara Komik. Ya hari ini saya tuh mau bahas tentang besok, besok itu akan ada peluncuran dari Poco F4 series ya. Diduga itu besok akan ada Poco F4 dan Poco F4 GT. Nah kedua handphone ini tuh sangat menarik karena akan melanjutkan kesuksesan dari Poco F series yang sebelum-sebelumnya. Ada Poco F2 Pro dan dilanjutkan dengan Poco F3 yang sampai sekarang saya tuh sangat amat suka banget dengan performanya. Untuk harganya itu kayaknya udah lebih-lebih dari cukup deh. Besok tanggal 26 itu akan ada acara launching globalnya, bukan Indonesia. Untuk yang Indonesia harap bersabar karena udah terduga ada TKDN-nya di bulan Maret lalu. Nah kalau hitung-hitungan ya biasanya kan memang kalau dari TKDN itu sampai masuk ke pasar sampai bisa kita beli. Itu rata-rata ada 2 bulan. Kadang juga ada yang lebih, kadang juga ada yang kurang. Tapi rata-rata 2 bulan ya. Nah bulan lalu, bulan Maret itu udah nongol TKDN-nya di Indonesia 2 biji yang terduga Poco F4 GT dan Poco F4 yang reguler yang biasa. Nah sebulan kemudian setelah masuk ke TKDN, tiba-tiba besok adalah hari rilis globalnya. Nah kalau saya main kira-kira nih, wajar banget kalau bulan depannya lagi di bulan Mei, akhir Mei. Seharusnya ya kalau perkiraan saya nggak salah, itu akan ada Poco F4 juga dijual di Indonesia. Nah tapi kalau nanti ngelor-ngelor lagi aku juga nggak tahu ya, jadi ini masih perkiraan aja. Nah untuk dari Poco F4 series ini, kalau kalian yang ngikutin beritanya ya, dia adalah rebrand dari Redmi K50 dan Redmi K50 GE Gaming Edition. Nah disini walaupun Poco bilangnya, disini bilangnya Poco adalah kompetitor dari Redmi ya, tapi pada akhirnya ya emang handphone Redmi dari China itu direbrand jadi Poco. Nah jadi nggak tahu nih gimana ya. Nah intinya, besok akan ada peluncuran dari Poco F4 GT dan Poco F4, dimana Poco F4 GT serinya akan ada action-action gaming kayak LED. Di belakang, di bagian lampu, ada action gamingnya, ada tombol triggernya, terus juga akan ada Poco F4 yang akan seharusnya lebih kasual tanpa ada action-action gaming yang terlalu banyak. Secara performa, kedua handphone ini harusnya sama-sama baik, karena diduga kalau yang K50 Gaming yang bakal jadi Poco F4 GT itu akan memakai chipset terbaru dari Snapdragon yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Dan yang Poco F4 yang reguler, yang biasa, diduga akan memakai chipset Snapdragon 870 lagi. Nah mungkin beberapa dari kalian bakal males ya, aduh males nih Poco F4 Snapdragon 870 lagi. Ya bisa aja sih, tapi buat kalian yang belum tahu ya, Snapdragon 870 itu tuh kayak, buat saya pribadi, itu kayak chipset yang ajaib banget. Masterpiece dari Snapdragon dari Qualcomm hingga sekarang. Soalnya performanya tuh bagus banget, stabil, terus dari suhunya relatif terjaga, dan pokoknya terbaik deh kalau untuk urusan gaming. Dan walaupun ada Snapdragon 888, walaupun ada Snapdragon 8 Gen 1, saya masih susah berpaling dengan performa dari Snapdragon 870. Dimana dibuat Genshin Impact, kemarin udah aku coba ya, di Poco F3, update-an di MIUI 13, Android 12, itu masih terbaik. Masih lebih baik daripada Xiaomi 11T, yang harganya lebih mahal loh. Jadi emang chipset Snapdragon 870, buat saya pribadi, itu sangat spesial banget. Nah untuk jelasnya, kita tunggu aja besok di acara perilisannya. Nah, dan untuk K50, ya kalau lihat review-review di luar sih, katanya bisa menjinakan panasnya dari chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang 4nm dengan manufaktur dari Samsung. Nah, kalau ini sampai masuk ke Indonesia ini bakal menarik banget. Dan saya sih sepertinya sudah nggak sabar ya, pengen beli Poco F4 GT yang terduga dari K50 Gaming. Karena saya kepengen punya sebuah handphone gaming yang memiliki tombol trigger, karena sampai sekarang belum punya sih. Nah, lalu kalau dari harga, untuk K50 Gaming dan Poco F4 GT, mungkin kita jangan berharap harganya bakal ada di dekat Poco F3 ya. Karena Poco F3 mungkin paling banter dekat sama Poco F4 aja. Kalau Poco F4 GT, itu dibuga sih harganya seharusnya ya, seharusnya bakal mirip sama Poco F2 Pro yang dulu kalau nggak salah sampai 8 juta. Nah, jadi harganya mulai dari sana, karena kalau dari China sendiri aja udah mulainya jadi 7 jutaan kecil. Nah, biasanya harga global dan Indonesia akan lebih mahal dari versi China. Nah, tapi ya nggak tahu juga ya, kita perlu lihat lagi nanti acara perilisannya dari globalnya. Nah, lalu dari global, biasanya masuk ke Indonesia bakal lebih turun dikit sih. Tapi ya, let's see aja ya, saya nggak berani ngomong banyak, nggak berani memprediksi terlalu banyak. Cuma ya, kayaknya memang harganya bakal 8 juta kurang atau lebih. Jadi, kira-kiranya segitu deh. Nah, lalu dari 2 Maret, itu kan udah ada TKDN-nya dari terduga Poco F4 GT dan Poco F4 biasa. Nah, kemarin di tanggal 18 Maret, itu juga ada TKDN lagi, 2 minggu dari TKDN-nya si Poco F4. Yaitu ada Poco C4 dan Xiaomi 12 Lite. Terduga ya, saya belum berani ngomong gini karena sebetulnya masih misterius. Tapi, ketika saya menelusuri kode produk dari Poco 22033QPG, ini mengarah ke Poco C4. Dan Xiaomi 2203129G, ini akan mengarah ke Xiaomi 12 Lite. Nah, untuk Poco C4 ini, katanya ya, kayak versi rebrand dari Redmi 10C kemarin yang rilis dengan Snapdragon 680 di harga mulai dari 1 jutaan gede sampai 2 jutaan kecil. Nah, tapi waktu saya browsing-browsing, katanya akan pakai chipset Snapdragon 660, who know ya. Jadi, kita tunggu aja untuk Poco C4 ini. Dan ini masih duga-menduga ya, dari hasil riset saya sendiri. Jadi, bisa salah dan bisa benar, gitu kan. Lalu, ada terduga Xiaomi 12 Lite, di mana dia adalah seri flagship-nya Xiaomi, tapi yang paling murah. Kayak kemarin ada Mi 11 Lite yang bodinya sangat cantik banget ya. Dan Xiaomi 12 Lite ini diduga akan ditenagai oleh Snapdragon 778. Nah, ini jadi kayak, ingat nih, 11 Lite 5G yang nggak masuk di Indonesia. Apakah jangan-jangan akan datang dengan wujud yang sama, atau wujud seperti seri Xiaomi 12-nya? Atau akan menjadi rebrand dari Poco CV 1S. Karena kemarin baru aja rilis di China. Dengan bodi cantik, bodi melengkung, frame kamera ala-ala Vivo series. Dengan AI foto yang pokoknya bikin para cewek-cewek auto cantik. Kalau untuk Xiaomi CV sendiri, dia tuh pakai chipset-nya Snapdragon 778+. Nah, ini adalah pembaharuan dari Snapdragon 778. Nah, jadi untuk informasi selanjutnya ya, kita tunggu aja berita yang bergulir aja ya. Soalnya, emang harus tunggu satu persatu. Dan kalau ada update, nanti bakal aku update di channel ini. Nah, untuk berita yang paling dekat ya tadi, yang Poco F4. Kita bisa simak di channelnya Poco Global ya, bukan Poco Indonesia. Besok tanggal 26, kita bisa lihat bareng-bareng acara peluncurannya. Dimana dari acara peluncurannya itu, kita bisa kira-kira harganya, speknya kayak apa. Jadi, biar bisa lebih mantep kalau mau nunggu handphone apa sih yang paling mendang-mending, yang paling ditunggu-tunggu. Jadi, segitu aja. Jadi, segitu aja informasi yang bisa saya bagikan. Dan buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai bertemu di video berikutnya ya. Pokoknya jangan lupa, besok tanggal 26, pantengin Poco Global. Karena kita akan nonton Poco F4 series nongol. Ini bakal handphone yang menarik banget ya. Soalnya, kemarin yang Poco F3 GT itu nggak masuk di Indonesia. Sayang banget.